Halo Smart User, dalam video ini saya akan membagikan sebuah aplikasi Google Camera yang super simple dan bisa kalian pasang di semua HP Android tanpa harus mengaktifkan fitur CAM 2AP terlebih dahulu. Nah, aplikasi Google Camera yang saya maksudkan di sini adalah aplikasi Google Camera Go. Aplikasi ini adalah aplikasi Gcam versi Lite dari aplikasi Gcam Mode yang biasa kita gunakan. Saya menggunakan aplikasi ini sebagai aplikasi kamera utama saya karena ukurannya yang sangat kecil dan kita tidak butuh banyak setelan untuk menjalankannya. Dan juga aplikasi ini sudah lumayan stabil untuk digunakan sebagai pengganti Google Camera. Ada pun fitur dari aplikasi Google Camera Go ini sangatlah simple di mana kita hanya akan menemukan mode portrait, mode foto, video, dan mode translate untuk menerjemahkan tulisan bahasa asing yang kita arahkan ke dalam kamera. Dan perlu diingat bahwa dalam aplikasi Google Camera Go ini kita tidak memiliki fitur next site seperti yang ada pada aplikasi Gcam biasanya. Jadi bagi kalian yang membutuhkan fitur tersebut silahkan skip saja aplikasi ini. Selanjutnya untuk menu setelan yang tersedia pun hanya terdapat dalam mode foto di mana kita hanya bisa mengubah fitur beauty ataupun fitur untuk mempercantik wajah dan fitur HDR yang pilihan menunya seperti ini. Jadi jika kalian sudah menggunakan aplikasi ini untuk mengambil gambar maka saya mengharankan untuk mengaktifkan fitur HDR ini agar bisa mendapatkan hasil gambar yang lebih baik. Sedangkan untuk setelan fitur yang ada di Google Camera Mode biasa sudah kita maklumi bersama bahwa fitur yang dimiliki aplikasi ini sangatlah lengkap. Bahkan kita akan dibuat bingung untuk mengatur setelan terbaik untuk mendapatkan hasil gambar yang maksimal. Nah jika video ini mencapai 500 like saja, ya 500 like, insya Allah saya akan membuatkan video tutorial setelan dan aplikasi Google Camera terbaik oke. Kemudian untuk ukuran dari aplikasi Google Camera Go ini hanya sebesar kurang lebih 33 MB saja. Sangat jauh berbeda dengan aplikasi Google Camera Mode biasa yang ukurannya mencapai hampir 250 MB. Nah untuk cara pasangnya kalian tinggal download saja aplikasinya melalui link yang ada di deskripsi namun dengan persyaratan bahwa versi Android dari HP yang kalian gunakan minimalnya harus sudah menggunakan versi Android Oreo ataupun ke atasnya. Dan juga aplikasi ini tidak membutuhkan fitur Cam 2 API untuk dapat menjalankannya. Dan untuk hasil tangkapan gambar dan videonya bisa kalian lihat sebagai berikut. Nah ini contoh video dari kamera Google Camera Go. Ini contoh hasil dari kamera depan aplikasi Gamecam yang biasa. Dan ini adalah hasil dari hasil perekaman aplikasi Google Camera Go. Ini contoh hasil dari kamera belakang aplikasi Google Camera Biasa. Jadi kesimpulannya, untuk aplikasi yang berukuran 10 kali lipat lebih kecil dari Google Camera Mode biasa, Saya rasa aplikasi Google Camera Go ini bolehlah kita gunakan untuk menggantikan fitur dasar yang dimiliki oleh aplikasi Gcam biasa. Karena gambar yang dihasilkan Google Camera Go ini pun tidak jauh berbeda dengan hasil gambar dari aplikasi Google biasa. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di komentar ya. Nah sekian dulu dari saya tentang aplikasi Google Camera Go. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User.